Intro Dua dari tiga orang terduga teroris tewas saat terjadi baku tembak dengan tim Densus 88 anti-teror di Jalan Sipori-Pori, Gang Jumpul, Kelurahan Kapias, Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai. Salah satu terduga teroris berhasil melarikan diri. Berdasarkan dari fakta di tempat kejadian perkara atau TKP, petugas berhasil menyita tiga pakaian pengantin bunuh diri yakni rompi bom rakitan aktif siap untuk diledakan. Selain itu, turut juga disita senjata api jenis FN rakitan beserta peluru organik. Kapolda Sumatera Utara, Ijen Pol Agus Andrianto, saat menggelar hasil pengungkapan kasus terhadap insiden penembakan terduga teroris itu di Mapol Sek Teluk Nibung, Polres Tanjung Balai, membenarkan bahwasannya dua terduga teroris tewas ditembak oleh tim Densus 88 anti-teror Mabes Polri. Menurut Ijen Pol Agus Andrianto, kedua orang terduga teroris yang tewas ditembak itu merupakan Jamah Ansarudullah, kelompok Saipul yang berhasil melarikan diri setelah melakukan aksi teror di Kota Tanjung Balai pada bulan Mei 2018 yang lalu. Setelah memampatkan hasil pengungkapan kasus terhadap serangkaian aksi teror dari terduga teroris, Kapolda Suir Jan Pol Agus Andrianto menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat bekerjasama dengan petugas kepolisian. Tercatat sejumlah barang bukti yang berhasil disita di dua lokasi berbeda, yakni di tempat kejadian perkara atau TKP penembakan, dan di rumah salah satu terduga teroris, masing-masing berupa senjata api rakitan jenis FN, peluru aktif, senjata tajam berupa pisau, lima buah kontainer bahan peledak, tiga buah rompi bom, dan alat perakit bom. Sedangkan jenajah kedua terduga teroris belum dikembalikan ke pihak keluarga dan masih berada di rumah sakit Bayangkara, Pol, Daya Sumatera Utara. Ada dua tersangka yang meninggal dunia, kemarin pada saat dilakukan perindakan, dua pelaku ini melakukan perlawanan dengan senjata api maupun senjata tajam. Para pukti yang dapat penelitian dari pelaku adalah satu buah senti rakitan, kemudian satu selongsong peluru yang sudah diletakkan, kemudian dua puluh 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 sisa, kemudian senjata tajam ada satu buah pisau, dan lima kontainer yang berisi bahan peledak. Jadi masyarakat juga yang menemukan untuk memberi pekunjung kepada petugas tentang kepedagangan para pelaku sehingga pelaku bisa dilukurkan dan diperlukan pelawanan sehingga dilakukan pelaku. Tadi pada saat dilakukan perledakan terhadap peti yang menelitian, ditemukan rompi, tiga rompi dengan setujuh kontainer yang berisi bahan peledak dan itu menjadi faktu. Termasuk juga sesuatu yang bahan-bahan membuatkan pemeriksaan. Inilah yang ditemukan dalam perlambangan. Ini kan kelompoknya SEDU, yang dipangkat ada bulan-bulan yang lalu, ini merupakan DPO, kemudian mereka menjadikan pasaran makupori, kemudian biara-biara, maupun api-api lain yang menjadi pasaran. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Eko Sirai Triberata TV, Salam Triberata! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!